Seperti ini bentuk jakabah ini Terus ini cara-caranya gimana ya kakang? Gimana kalau kita praktekan langsung aja kakang? Iya, iya boleh, boleh Jadi ini dimana disimpannya, gimana cara memperbanyaknya Kita praktekan aja langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Alhamdulillah admin hari ini berada di rumah Akang Pudin Beliau ini rencananya mau menanam cabai Dan hari ini admin akan berbagi jamur jakabah ke Akang Pudin Untuk liputannya, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Pudin, lagi ngapain nih? Oh biasa ini, benerin kolam Sehat ya, maaf ya kotor ini Ini kan waktu itu saya lihat disini ada jabangan cabai Iya bener nih kan Makanya Oh di rumah tak siram nih kan Saya, kata saya Wah kalau dikasih jakabah emang pas ini Iya bener Kebetulan Akang juga request Waktu itu di Inbok Akang Masih biji ya waktu itu masih banyak Oh iya masih nebar ini kan Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus ya Alhamdulillah ini Cuma kena kemarau ini kemarin kan Oh iya Pas hari raya itu kan Idul Adha itu Jika saya siram Lupa saya Cuma ada hujan Tapi sebetulnya Kalau untuk cabai yang kayak gini Mendingan musim kemarau Bagus ya Jadi kalau musim hujan itu kan Kadang-kadang suka rebas semai Suka busus Jadi Kalau untuk yang Musim kemarau ini Air bisa kita atur Oh iya Kalau bisa mah nyiramnya Dipakai gembor itu dari atas Hmm iya Jangan terlalu Ini juga Jangan terlalu gede juga airnya Pakai gembor aja Jadi Bisa Nyiram atasnya aja Iya Mau tak pindah ini nih kan Tadinya ini Soalnya ini Banyak kena ini nih Kayaknya Tadinya saya tutup Ini Tak bukain Dibuka Oh iya Tadinya ditutup Nah ini Kang Kalau misalkan Akang penasaran Waktu itu Sekarang kita bisa lihat langsung Bentuk jakabanya Kang Nah Seperti ini Bentuk jakabanya ini Terus ini cara-caranya gimana ya Kang Nah Biar kita lebih Mudah prakteknya Iya Gimana kalau kita praktekan langsung aja Kang Iya Boleh Jadi Ini dimana disimpannya Gimana cara memperbanyaknya Kita praktekan aja langsung Iya Saya butuh Air cucian beras Kalau enggak kita nyuci beras aja Yuk Gimana bisa enggak Boleh Iya Oke Bisa-bisa Ya kita langsung praktekan aja Oke Sahabat tadi terima kasih Sudah menyaksikan Cuplikan video-video admin Dan hari ini Kita akan berbagi Ke teman-teman semua Dan ke Akang Pudin Untuk cara memperbanyak Jakabak Sahabatan ya Nah caranya Yang pertama Kita siapkan beras Lalu berasnya Kita cuci Sahabatan ya Nah Yang pertama Kang Ini berasnya Kita cuci ya Nah setelah kita cuci Kita masukkan ke dalam Wadah Ember Ataupun Toplet Seperti ini Ya cuci lagi kan Kurang ini Kurang penuh Sekali lagi aja Ya sahabat tani Seperti ini Cara memperbanyak Jakabak Kita perbanyaknya Mudah sekali Dengan air cucian beras Seperti ini bentuknya Sahabat tani Putih Seperti susu Fungsinya ini Buat apa ini Kang Ini Air cucian beras ini Fungsinya untuk Makanan Kang Untuk makanan jamur ini Jadi dengan kita kasih Eficien beras Dia akan tumbuh Kang Bisa juga Menggunakan Bahan organik lain Seperti sayur-sayuran Daun singkong Bisa Terus Bisa juga Menggunakan buah-buahan Kang Seperti buah Tomat juga bisa Buah-buahan Dan bahkan Bisa juga Dengan kotoran hewan Nah tadi itu Kang katanya Mau merawat Kambing Mau berkenal kambing Nah itu bagus nanti Kotoran hewannya Bisa juga Untuk memperbanyak Jakabah Nah sekarang kita tinggal Masukkan ke sini Kang Jakabahnya Ya seperti ini Sahabat Tani Untuk memperbanyaknya Bahkan Segini ini Sebetulnya Bisa juga Untuk satu drum besar 250 liter 250 liter 500 liter Juga bisa Nanti Akan banyak Ini Ditutupin Ini pakai kain Untuknya Pakai kain Kain Karat Ya Caranya Kemudian Kita tutup Satu lapis Aja Kang Kita tutup Pakai kain Ya Nah jadi Seperti ini Seperti ini Sahabat Tani Untuk cara Memperbanyak Jakabah Terus ini fungsinya Ini Buat apa ini Kang Kalau udah Jadi Punya banyak Kayak gini Nah nanti Dari sini Kan ini nanti Diperbanyak Ini Setengah bulan Udah bisa digunakan Kang Nanti Akan ambil Dari sini Satu gelas Kemudian Akan campurkan Ke air Sepuluh liter Kemudian Akan kocorkan Kuair tanamannya Satu gelas Disiram aja Kalau misalkan Punya Tengki khusus Bisa disemprotkan Oh bisa disemprotkan Kita ambil Dari sini Satu gelas Kemudian Kita tambah lagi Air satu Tengki Nah kalau Untuk disemprotkan Usahakan Penyepraiannya Itu pagi Sekitar jam Sembilan pagi Terus ini Buat tanaman apa aja Bisa buat tanaman Sayur-sayuran Bisa juga buat Tanaman keras Seperti kakao Coklat Bahkan Kapol juga bisa Seperti ini Ini juga bisa Disepraikan Terbukti juga Lebat buat Kapol Kang Di Tanggamus Teman Amin Sudah aplikasikan Jakaba ini Untuk Tanaman kapol juga Tanaman kakao juga Ini Waktunya ini Sampai Ya ini 15 hari Sudah bisa digunakan Karena ini perbanyakan Jadi 15 hari Sudah bisa digunakan Kembali Nanti misalkan Akan ambil Terus Kan pas Setelah ngambil Sorenya kan Kita isi lagi Nah nanti 15 hari Atau seminggu lagi Bisa digunakan lagi Jadi kalau Sudah punya Biangnya Memang Mudah Ini cara Ini cara Ini tempat Di tempat Sinar mataharinya Ini gitu kan Apakah Harus kena sinar matahari Apa harus di tempat yang Ini gitu Apa Yang iup Yang gak Kena sinar matahari Memang Jakabah ini Sebaiknya Tidak kena Sinar matahari Jadi Sebaiknya Hindari Sinar matahari Langsung Biasanya Di bawah Meja Atau di bawah Naungan Apalah Asal Jangan Kena sinar matahari Langsung Sinar matahari Tau kan Enak Kalau untuk Cabai Itu Berapa hari Sekali Kita Ngasih Jakabah ini Kalau untuk Dikocor Kalau untuk cabai Itu Seminggu Sekali Ke bawah Kalau untuk Disemprotkan Sebetulnya Tiga hari Sekali Juga bisa Atau lima Hari Sekali Misalkan Hari Rabu Kita Semprot Kamis Jumat Sabtu Minggu Nah hari Senin Udah bisa Kita Seperi Lagi Jam Sembilan Pagi Insya Allah Nanti Daunnya Subur Subur Hijau Hijau Royor Yoka Selama ini Pemumpukan Cabai Pake Pupuk Apa Kalau Pemumpukan Cabai Ya Paling Kita Kocor Sementara Ini Belum Soalnya Kita Belum Punya Ini Pake Pupuk Kimia Enggak Waktu Yang Udah Kemarin Enggak Kita Cuman Alami Masih Alami Pake Pupuk Organik Juga Enggak Jadi Setubuh Tubuh 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 Pake Pupuk Organik Itu Takutnya Apa Namanya Kayak Pupuk Kimia Kan Takutnya Ini Apa Namanya Busuk Dia Ternyak Kena Apa Apalagi Kan Kemarin Kemarin Hujan Terus Takutnya Kan Ini Busuk Lagi Soalnya Saya Udah Berapa Kali Ngejambang Hampir Tiga Kali Ini Cuman Yang Tumbuh Ini Cuman Dua Kali Kebanyakan Busuk Akarnya Nah Insya Allah Setelah Punya Jakabah Ini Insya Allah Akarnya Tidak Busuk Lagi Karena Jakabah Ini Selain Menyeburkan Tanaman Juga Bisa Mencegah Layupus Harium Jadi Insya Allah Tanaman Cabenya Akan Sehat Kalau Kita Kocor Jakabah Nah Nanti Itu Tadi Kan Ada Persemayan Nanti Sebelum Ditanami Usahakan Dikocor Dulu Di Lubang Tanam Jakabah Ini Dicampur Dengan Pupuk Kimia Juga Boleh Misalkan Mau Buat Pupuk Dasar Nih Akang Di Kocor Barang S36 Oh Ya Tidak Apa S36 Bagus Untuk Pupuk Dasar Terima Kasih Kang Ya Udah Menjawab Inbok Saya Alhamdulillah Kan Kakak Bisa Kesini Ya Menunjungi Saya Di Tempat Saya Yang Terhana Ini Ya Nah Saya Justru Melihat Akang Ini Sepertinya Semangat Sekali Buat Bertani Kalau Saya Masalah Bertani Itu Pengen Makanya Saya Datang Kesini Berbagi Dengan Cara Ini Kita Bisa Hemat Pupuk Tanaman Kita Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Kami Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Itu Tadi Untuk Memperbanyak Jakabak Caranya Kita Tambahkan Dengan Air Pijen Beras Kemudian Yangnya Kita Masukkan Kesini Dan Kalau Misalkan Teman Teman Mau Membuat Dari Awal Bisa Teman Teman Siapkan Air Pijen Beras Kemudian Masukkan Kesini Akar Bambu Ataupun Akar Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sub indo by broth3rmax